Kejadian apa saja yang udah dilakuin sama generasi terburuk sebelum masuk ke New World Oke mungkin ada beberapa yang sebelum bahkan sebelum masuk ke Grand Line ya Ya untuk paketan Luffy dan Zoro ya kurang lebih garis besarnya kita tau aja ya Seperti pembakaran bendera di Yanis Lobby ya Bendera World Government dan juga secara terang-terangan menentang pemerintah dunia Belum lagi si Luffy yang ngerusuh di Impel Down Kemudian juga kasus di Kepulauan Sabaudi dimana Luffy itu meninju salah satu Celestial Dragon ya Terus kemudian untuk kelompok Yustas Kid ya dimana kelompok Yustas Kid ini pernah disebutkan oleh si Shaky ya Bahwa setiap kejadian yang menimpa kelompok ini itu selalu melibatkan korban jiwa dari penduduk sipil Hal ini juga lah yang menurut Shaky itu menyebabkan kenapa Bounty Yustas Kid itu jauh lebih tinggi daripada Luffy Ketika mereka berkumpul di Sabaudi Ya kalau masalah Kuru Hige ya kan dia kan udah bolak-balik kali ya New World sama Paradise gitu Hanya saja memang sepak terjangnya setelah membentuk kelompok bajak lautnya itu ya salah satunya adalah penyerangan di Drum Island Tempatnya Chopper dulu Kemudian juga ya pengkhianatnya terhadap World Government ya dimana dia sudah diberi mandat menjadi seorang secebuka Tapi ternyata dia menggunakan status tersebut untuk masuk ke Impel Down dan membebaskan para tahanan di level 6 ya Kemudian beberapa diantaranya menjadi Kuru Hige ya Dan secara terang-terangan menyatakan perang juga terhadap Angkatan Laut di Perang Marine Force setelah dia memiliki kekuatan Kuro Hige Nah kalau untuk DS Drake sendiri itu dia sebelumnya Marine kemudian keluar dan menjadi bajak laut ya Yang mana ini sebenarnya juga bisa dibilang penyamarannya ya karena dia sebenarnya adalah member dari Sword Kemudian juga untuk Kaponi Beji itu dia sebelum dia menjadi bajak laut dia itu adalah bisa dibilang mafia gitu ya Yang mana dia itu sering mengincar istilahnya itu lawan dengan cara menjatuhkan sang leader dulu gitu ya Dan melihat kelompok yang sudah dia habisi leadernya itu saling ribut satu sama lain karena kehilangan pemimpin Dan ini juga dia mencoba melakukannya setelah dia menjadi bajak laut Ya jadi emang gak semua sih gak semua worst generation itu terungkap apa-apa saja yang pernah mereka lakukan sebelum mereka itu memasuki new world ya Kekurangan dari yang ada di dalam video ini kalian bisa tambahkan di kolom komentar